Intro Tugas yang ketiga atau adab yang ketiga bagi orang yang mencari ilmu yaitu tidak sombong atas ilmu dan tidak memerintah atas guru artinya jangan ilmu dijadikan alat untuk sombong walaupun ilmu itu diantara salah satu bahan orang dapat menyombongkan dirinya tapi jangan sampai yang menuntut ilmu yang mencari ilmu menjadikan ilmu itu adalah bahan atau alat untuk ia sombong yang mencari ilmu harus menjadikan ilmu itu kendali penuh untuk dirinya di setiap perbuatan dan perkataan tidak bergerak tidak berbuat kecuali dengan ilmu arahan daripada ilmu dan harus tunduk kepada guru dia harus tunduk kepada guru karena guru bagi murid seperti dokter untuk pasien kalau pasien itu tidak tunduk tidak patuh kepada dokter yang ada dia hanya buang duit dan buang waktu untuk antri dan beli obat akan tetapi dia tidak akan mendapatkan yang dia inginkan yaitu kesembuhan sama halnya murid kalau murid itu tidak patuh tidak tunduk kepada guru maka dia tidak akan mendapatkan yang dia inginkan untuk mendapatkan yang dia inginkan ya harus tunduk harus patuh makanya disini disebutkan murid itu harus tawaduk kepada gurunya mencari pahala kemuliaan lewat khidmah kepada gurunya tawaduk kemudian nyari kemuliaan dan pahala dari guru lewat khidmah Zaid bin Thabit pernah menyolati jenazah lalu keledenya didatangkan didekatkan kepadanya untuk ditungganginya lalu Ibn Abbas Abdullah bin Abbas sepupu Nabi mengambil keledenya tadi itu dibawakan dihantarkan kepada Zaid bin Thabit lalu Zaid bin Thabit berkata kepada Abdullah bin Abbas Fakala Zaid khalli anhu yabna ammi Rasulillah biarkan wahai anak paman Rasulullah anaknya paman Rasulullah Abbas bin Abdul Muttalib biarkan biarkan karena Zaid bin Thabit salah satu daripada gurunya Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas salah satu muridnya tandarkan katanya gurunya karena ini adalah sepupunya Nabi jangan jangan walaupun muridnya tapi guru hormat karena daripada sepupu Nabi SAW katanya Ibn Abbas hakaza umirna annaf'ala bil-ulama wal-kubara seperti inilah kami diajarkan untuk bersikap berbuat kepada ulama dan orang-orang yang lebih tua hormat memuliakan lalu Zaid bin Thabit ini mencium tangannya Ibnu Abbas guru ini mencium tangan murid menghormati cium lalu katanya Zaid bin Thabit hakaza umirna annaf'ala bi-ahli bayti Nabi Muhammad SAW seperti inilah kami diperantakan untuk memuliakan menghormati ahlul bayt keluarga Nabi Muhammad SAW tidak semestinya pelajar itu sombong kepada guru tidak semestinya karena dia tidak mengerti apapun kecuali dari gurunya maka dia tidak pantas untuk menyombongkan diri atas gurunya apalagi kalau dia lebih berhasil daripada guru tetap karena keberhasilan yang ia dapat itu perantara daripada guru tanpa lewat guru dia tidak akan mungkin berhasil seperti anak kepada orang tua tidak bisa anak kemudian itu melupakan orang tuanya sejahat apapun orang tua dia bisa mendapatkan segala sesuatu itu karena orang tua maka tidak boleh melupakan orang tua begitu juga murid tidak boleh melupakan gurunya sombong kepada gurunya karena keberhasilan yang dia dapat semuanya itu lewat dan perantara gurunya sedikit atau banyaknya besar atau kecilnya lah termasuk diantara kesombongan murid kepada guru enggan atau seorang pencari ilmu pencari ilmu sombong kepada orang alim itu gimana ketika ia tidak mau mengambil faedah kecuali dari yang terkenal jadi dari ustaz-ustaz kampung gak mau maunya dari yang terkenal karena ada kan banyak sekarang sopun yang cerama gak terkenal loh gak teko terkenal teko ini termasuk sombong sombong kepada orang yang alim atau kepada guru dan itu dikatakan aynul hamakoh puncaknya kebuduhan puncaknya kebuduhan intinya ilmu itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan tawadu dan benar-benar mendengarkan memerhatikan gak bisa dengan ngantuk gak bisa dapat ilmu dengan ngantuk kenapa gak masuk ngantuk masuk harus dengan ilga sama jadi benar-benar mendengarkan dengan konsentrasi dan fokus tawadu dan benar-benar mendengarkan dengan konsentrasi dan fokus baru bisa mendapatkan itu di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman inna inna fidhalika ladhikra limankana lahu galbun awal qassam awah syahid karena itu yang bisa mendapatkan peringatan pemahaman pelajaran mereka yang memiliki hati yang siap untuk ilmu arti apa hati yang cerdas hati yang pintar lah hati yang pintar itu tidak cukup kalau tidak fokus konsentrasi benar-benar ingin meraih yang dijelaskan dan diterangkan masih banyak itu cerita tentang bagaimana murid yang tidak yang menentang perintah gurunya atau tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh gurunya dan lain sebagainya seperti yang terjadi kepada Khedir dan Nabi Musa alaihimas salam intinya murid itu jangan keburu minta sesuatu yang belum cocok pantas untuknya saat ini ini sebiarkan gurunya yang atur kapan kamu dapat kapan kamu memilikinya jangan minta yang belum pantas cocok untuk kamu miliki sekarang itu yang ketiga yaitu tidak sombong atas ilmu dan tidak patuh tunduk kepada guru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati